Pemirsa Program Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD Reguler ke-110 tahun 2021, Kodim 0702 Purbalingga yang berlangsung di Desa Tung Manggar, Kecamatan Pengadegan Purbalingga secara resmi dibuka, mengingat masih pandemi COVID-19 pembukaan dilakukan secara sederhana di pendopo di Pokusumo Purbalingga. Mengingat masih adanya pandemi COVID-19, pembukaan TMMD Reguler ke-110 tahun 2021, Kodim 0702 Purbalingga yang berlangsung di Desa Tung Manggar, Kecamatan Pengadegan dibuka secara sederhana di pendopo di poh tanpa upacara seremonial. Namun TMMD dibuka hanya hadiri sejumlah pejabat dan usur forkom pindah Kabupaten Purbalingga. Pembukaan TMMD diawali dengan laporan Program Pembangunan TMMD Reguler ke-110 tahun 2021. TMMD digelar di Desa Tung Manggar selama satu bulan mulai dari tanggal 2 hingga 31 Maret mendatang. Selain itu, pembukaan TMMD juga ditandai dengan penandatanganan dan penyerahan dokumen Program Pembangunan TMMD oleh Bupati Purbalingga, Dia Hayuning Pratiwi kepada Dandim 0702 Purbalingga, Letkol Infantri Deki Zulhas. Usai pembukaan, acara dilanjutkan dengan peninjauan lokasi TMMD yang berada di Desa Tung Manggar, Kecamatan Pengadegan. Bupati Purbalingga, Dia Hayuning Pratiwi menyampaikan, Kegiatan TMMD reguler dilaksanakan di Desa Tung Manggar, karena sebelumnya di desa ini terkena bencana alam tanah bergerak, sehingga dengan adanya TMMD ini nantinya dapat memberikan semangat dan membangkitkan ekonomi warga Desa Tung Manggar dan sekitarnya. Oleh karenanya, saya berharap TMMD ini bisa menyemangati warga masyarakat Desa Tung Manggar untuk nantinya setelah pembukaan jalan baru ini bisa mengungkit potensi-potensi perekonomian yang ada di Desa Tung Manggar dan mudah-mudahan sekali lagi pelaksanaan TMMD ini dan output atau hasil yang nanti akan diselesaikan bisa bermanfaat untuk masyarakat Desa Tung Manggar. Bahwa kita akan membuatkan jalan. Sementara itu, Komandan Korem 071 Wijaya Kusuma, Kolonel Infantri Dwi Lagan Safrudin mengatakan, adanya pembangunan jalan ini nantinya dapat membantu perekonomian masyarakat. Diharapkan tidak hanya TNI Polri yang menggerakkan, namun masyarakat juga bisa ikut bersama-sama membantu menyukseskan TMMD ini. Harapan saya kegiatan ini bukan semata-mata bahwa kita saja yang mengerjakan aparat, TNI, Polri, tapi kita berharap ada partisipasi dari seluruh masyarakat. Untuk itu kan namanya TMMD, ya manunggal kita. Kita menunggal bersama-sama untuk membangun, meningkatkan perekonomian masyarakat. Dari Purbalingga, Samyono Banyumas TV melaporkan.